Intro Jajaran saat lantas porres Labuhan Batu membagikan ratusan vitamin dan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di depan mapores Jalan MH Tamrin Rantau Prapat Labuhan Batu Sumatera Utara Tidak sedikit pengguna jalan baik pengendara sepeda motor dan mobil yang tidak mengikuti protokol kesehatan Seperti tidak memakai masker saat mengendara sehingga petugas menyetop dan memberi teguran kepada pengendara Kapolres Labuhan Batu AKBPD Nikurniawan menyebutkan dalam operasi Zebra Toba ini pihaknya tidak mengutamakan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas Namun lebih mengedepankan teguran dan sosialisasi Salah satunya kegiatan yang bersifat humanis yakni membagikan vitamin dan masker kepada pengguna jalan Sedikitnya 300 butir vitamin C dan 500 masker dibagikan kepada pengguna jalan pada operasi Zebra Toba yang dimulai sejak akhir Oktober hingga awal November 2020 Dan pada operasi kali ini Satlanta sendiri lebih mengutamakan tindakan himbauan dan sosialisasi terlebih di masa pandemi COVID-19 Di mana sebenarnya untuk kegiatan ini Perti beratnya adalah pada pengguna di bidang lalu lintas Namun berdasarkan suci dari Bapak Kapolri bahwa untuk penegakan hukum dikesampingkan Jadi lebih mengembangkan tindakan-tindakan yang sifatnya sosialisasi pada masyarakat Mengingat bahwa saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 Salah satu bentuk kegiatan yang sifat humanis yang dilaksanakan oleh wajaran polisian Satu orang lintas adalah membagikan vitamin dan masker Yang muncul tadi pagi sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan sampai dengan selesainya pada Zebra Toba Pada pagi hari ini kita membagikan masker sebanyak 5 orang sumber Dan berserta dengan vitamin vitamin C yang juga untuk mengeluarkan humanitas bagi masyarakat Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara Samuel Tampobolon, Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata TV 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 selamat menikmati